Halo, salam kenal untuk semua jemaat PD Victoria Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan kesaksian saya, di mana kejadian ini sebenarnya sudah cukup lama, tapi saya tergerak untuk bersaksi. Karena saya sering mendengarkan kotbah Ibu Eli yang bagus, yang banyak memberkati pasangan-pasangan yang sedang mengalami pergumulan. Saya berharap dengan kesaksian ini bisa menguatkan pasangan-pasangan hidup yang sedang berjuang. Kejadiannya bermula di tahun 2006. Saya berselingkuh dengan orang yang bekerja dalam satu gedung dengan saya. Karena sering bertemu, akhirnya berkenalan, makan bareng, akhirnya makin dekat dan mulai menjalin hubungan lebih dari teman. Saat itu kita berdua statusnya sudah menikah dan sudah mempunyai anak. Alasan dia berselingkuh adalah karena istrinya beda agama, dari seberang. Sedangkan dia sendiri Kristen sama dengan saya. Alasan saya berselingkuh karena suami kurang perhatian dan juga belum bisa mencukupi apa yang saya inginkan. Sebenarnya kebutuhan pokok seperti makan, minum, rumah, uang sekolah itu sudah dicukupi. Tapi saya ingin lebih dari itu. Misalnya mobil cuma satu, saya ingin mobil untuk saya sendiri. Saya juga ingin ada uang bulanan untuk kebutuhan pribadi saya. Walau saat itu saya juga bekerja, tapi saya merasa seorang suami harusnya bisa memenuhi segala kebutuhan istrinya. Istri tidak perlu bekerja. Dari pemikiran seperti itulah, akhirnya saya juga tergoda berselingkuh karena selingkuhan saya ini mampu memberikan apa yang saya mau. Dari mobil, uang bulanan, perhiasan, bahkan apartemen untuk investasi saya. Dia juga sangat baik dan sayang sama saya. Dia juga bercerai dengan istrinya dan istrinya sudah menikah sirih dengan lelaki seagama. Disitulah dia mulai sering menuntut saya untuk meninggalkan suami saya. Dia juga mau menerima anak saya. Jadi sebenarnya kalau saya mau, hidup saya dan anak saya sudah terjamin. Tapi hati kecil saya itu tidak tega dengan suami. Walau dia cuek, tapi tetap saya ada rasa sayang sama dia. Dia juga bapak yang baik. Saya berselingkuh selama 10 tahun. Di tahun 2016, saya mengalami sakit yang tiba-tiba. Ada benjolan di leher dan saya mengalami pusing sampai susah tidur. Saya stres berat dan disitu saya bersumpah kepada Tuhan untuk bertobat. Saya akan hidup di jalan Tuhan jadi orang benar. Saya menelpon selingkuhan saya dan saya putuskan dia saat itu juga. Sebenarnya saya itu sudah beberapa kali memutuskan hubungan, tapi selalu dia menuding saya jahat karena posisi dia itu sudah single. Jadi dia suka menyalahkan saya. Intinya dia sudah berkorban menjadi single, tapi saya masih statusnya menikah dengan suami. Tapi saat itu tekad saya sudah bulat. Saya memutuskan hubungan dan berjanji hidup jadi orang benar. Setelah saya dibiopsi dan hasilnya keluar, ternyata puji Tuhan hasilnya baik, itu penyakit ringan yang bisa sembuh dengan sendirinya. Saya sangat berterima kasih sama Tuhan dan menepati janji saya, mulai saat itu saya akan hidup dalam pertobatan. Saat saya sudah hidup benar, suami saya masih cuek dan jauh dari saya. Kami sudah bertahun-tahun tidak tidur bersama, seperti laeka pasangan normal. Dulu waktu saya masih berselingkuh, saya tidak ambil pusing. Tapi saat saya sudah tobat, saya ingin memperbaiki hubungan perkawinan saya. Akhirnya saya memberanikan diri untuk bertanya pada suami, apakah dia ada wanita lain? Dan jawabannya defensif, dia bilang tidak ada, dan saya ini hanya mengadang-ada. Dan kehidupan perkawinan kami tidak ada perbaikan, karena suami istri jauh satu sama lain, dan hubungan kami tidak normal. Lalu saya berdoa pada Tuhan, jika suami memang berselingkuh, maka berikanlah mujizat, supaya dia mengaku kepada saya. Ternyata tahun 2016 akhir, tiba-tiba suatu malam dia mengaku sambil menangis kepada saya, bahwa dia suka mendapatkan layanan di pijat plus-plus. Ini akibat pergaulan dengan teman-temannya. Memang sesuai firman Tuhan yang berkata, pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Setelah bergemur beberapa saat, saya memaafkan dan kita berdua berjanji, mulai saat itu, untuk hidup benar dalam pertobatan. Oh iya, saya juga mau menceritakan, bahwa segala pemberian dari selingkuhan saya itu, salah satunya misalnya berupa perhiasan, itu banyak yang hilang. Ada yang jatuh, ada yang diambil pembantu saya, dan apartemen investasi dari dia itu, juga sampai sekarang belum jadi dan bermasalah. Di sini saya menyadari, bahwa segala sesuatu yang berasal dari dosa, dari si jahat, maka tidak akan membuahkan sesuatu yang baik. Semuanya akan sia-sia. Oke, kita kembali dengan kesaksian saya. Puji Tuhan, sampai dengan hari ini, hubungan perkawinan kami sangat baik. Kami sangat diberkati dalam berbagai hal, dari anak yang pintar, suami yang baik, perhatian dengan saya, dan sayang dengan saya dan keluarga saya. Juga finansial kami berlimpah, bahkan di masa pandemi, kami tidak mengalami goncangan, karena Tuhan selalu pelihara. Memang benar bahwa berkat turun di atas hidup keluarga yang rukun. Demikian kesaksian dari saya. Semoga bisa memberkati dan menguatkan banyak pasangan yang sedang mengalami pergumulan. Terima kasih Ibu Eli dan Pak Franz atas kesempatannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji nama Tuhan. Kita bersyukur sudah mendengarkan kesaksian yang luar biasa. Berikan dulu tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Wow, ini luar biasa. Ini saya sangat amaze sekali dengan Ibu NN ini ya, yang dengan penuh keberanian menceritakan bagaimana tentang kehidupannya di masa yang lalu, yang begitu kelam. Wah, saya sampai speechless ini. Nggak bisa ngomong apa-apa, karena tidak mudah untuk seorang Ibu NN bisa mengungkapkan aibnya. Begitu ya, menceritakan aibnya yang luar biasa seperti ini. Shalom Bu NN, shalom. Shalom Pak Franz, shalom semua. Jemaat BD Victoria. Wah, senang sekali Ibu bisa mendengar secara langsung kesaksian Ibu lewat rekaman, walaupun lewat rekaman ya. Nah, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama ini, karena kejadian ini sudah belasan tahun yang lalu, saya ini ingin bertanya, kok Ibu berani memutuskan untuk berselingkuh itu, tentunya selain ingin memenuhi kebutuhan pribadi, pasti ada konflik nggak ya dengan suami sebenarnya? Oke, jadi begini Pak, suami saya itu memang orangnya kan kurang romantis, ya, terus tidak pernah muji saya. Ya, itu sih sebenarnya bukan alasan ya, untuk seorang perempuan berselingkuh sih, bukan, tapi kan kita manusia biasa ya, di mana perempuan itu pasti pengen dipuji-puji lah, itu sekalipun nggak pernah muji saya loh Pak. Jadi, ada rasa di mana ketika ketemu sama orang baru, di mana dia itu sangat dor saya sekali ya. Di situ saya merasa bahagia ya Pak ya, udah di dor, dipuji, dikasih wang pulanan, dipenuhi apa yang saya mau dikasih, ya itu saya kan manusia lemah ya Pak ya, akhirnya ya saya memutuskan untuk berselingkuh gitu Pak Frans. Waduh, ini saya juga jarang muji istri nih sebenarnya ini ya, saya juga jarang muji istri nih, saya akui juga nih ya, sampai istri saya suka tanya, cantik nggak aku hari ini, cantik nggak aku, cantik gitu, saya jawabannya jawaban flat aja begitu ya, mulai hari ini mungkin harus belajar ya muji istri ya. Baik, baik, baik. Boleh loh. Baik, nah, pada saat itu, apakah Ibu nggak takut tuh ketahuan, kalau sampai akhirnya ketahuan berselingkuh, nanti kan bisa, bisa, wah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, bahkan banyak juga yang berujung perceraian, apa nggak kepikir sampai ke sana Bu? Karena kan kondisinya waktu itu hubungan saya dan suami juga tidak baik, jadi dia itu juga sama saya dingin, bukan hanya sekedar nggak pernah muji Pak, itu juga kita bertahun-tahun nggak pernah tidur bareng. Lalu, dia juga secara ekonomi ya, memenuhi keuntungan pokok ya, tapi tidak menyenangkan saya gitu ya, jadi saya, saat itu ya, saat itu saya merasa, yaudah nggak apa-apa kalau bercerai pun, soalnya si selingkuhan saya itu juga sudah siap menerima saya, bahkan kan dia terus yang merongrong saya untuk, ayo kapan bisa sama saya, karena kan dia saat itu sudah single, terus bahkan dia juga mau menerima anak saya juga, ayo, udah pokoknya sama saya gitu loh Pak, jadi saya, saat itu saya pikir kalau sampai ketahuan, saya juga udah ada kok orang yang mau sama saya, kayak seperti itu dulu, mikirnya, gitu loh Pak, dulu kan belum tahu, belum kenal Tuhan dengan benar gitu ya, rasa takut, rasa takut kepada Tuhan tuh ada, karena saya merasa bersalah Pak, saya merasa bersalah, tiap malam itu saya tuh suka bangun malam-malam, aduh merasa bersalah, aduh maaf ya Tuhan, tapi ya saya lakuin aja, terus belum ada keinginan yang lebih kuat untuk bertobat. Wah, karena enak walaupun merasa bersalah, tapi lanjutin lagi aja, ah lanjutin lagi, sampai berapa lama Bu itu tadi, Ibu bilang 10 tahun ya? Betul, betul Pak, itu bukan waktu yang pendek loh, Bu itu waktu yang sangat-sangat panjang, 10 tahun tiap hari ketemu, tiap hari juga, tapi Ibu pulang ke rumah begitu? Pulang ke rumah? Pulang ke rumah, saya nggak pernah nginep Pak, jadi selalu pulang ke rumah. Selalu pulang ke rumah. Suami juga ya, suami juga selalu pulang ke rumah. Tapi di rumah, tidak ada hubungan yang harmoni, suami sendiri masing-masing tetap pulang, tetap ada komunikasi sedikit begitu, tapi, tapi, betul, tapi tidak melakukan, maaf ya, hubungan suami istri, begitu tidak? Betul Pak, itu bertahun-tahun enggak. Bertahun-tahun tidak? Iya. Apakah Ibu berpikir nggak, Ibu melakukan perselingkuhan itu, jangan-jangan suami gue juga selingkuh juga kali ya, sama cewek lain? udah pasti Pak, udah, udah pasti, saya mikir ke arah situ justru, memang ini pasti, dia juga begitu, karena kan, kalau saya ngobrol sama teman-teman juga, mana ada laki-laki yang bisa, survive sendiri, pasti dia ada orang lain, pasti gitu kan, makanya, waktu itu saya tuh sebenarnya udah feeling juga lah, pasti dia seperti itu, tapi saya diem aja, karena sposi saya kan juga, ada orang lain juga kan, jadi saya diem, saya, ah udah lah biarin aja lah, udah sama-sama aja, sendiri-sendiri gitu, tapi ini bukan, bukan ajang balas dendam kan Bu, bukan ajang balas dendam, bukan ajang balas dendam, mungkin Ibu melihat dulu suami, lalu Ibu yang juga pengen balas gitu, enggak bukan ya? enggak sih, enggak, enggak, kayak gak ada balas dendam sih, tapi mungkin udah tau, aja sama-sama tau lah, pokoknya kayaknya dia juga gitu, saya juga, yaudah saya tiba-tiba ketemu orang, karena saya juga gak merencanakan juga ya, Pak Flans ya, ketemu kan juga gak, ketemu sama selingkuan saya itu juga, saya kan gak merencanakan, saya sendiri yang mau balas dendam, tapi tiba-tiba aja ketemu, seperti itu. Nah, selama 10 tahun itu, keluarga gak ada yang tahu? Keluarga gak ada yang tahu, yang tahu teman deket saya cuma satu orang. Wah, hebat berarti Ibu ya, berarti penyamarannya luar biasa ya, penyamarannya luar biasa sampai gak ketahuan 10 tahun gitu ya, aduh luar biasa, tapi kalau saya ketemu Ibu pun di jalan pada waktu itu, saya gak tahu itu suami Ibu atau selingkuan Ibu, karena saya gak kenal juga. Baik, baik, baik. Nah, setelah berjalannya waktu itu, Ibu memutuskan untuk berhenti, untuk berselingkuh itu, itu pasti gak mudah. Gitu kan ya, yang biasanya man, enak, begitu, dan udah merasa, ya biasalah, paling juga suami juga sama begitu. Nah, itu apa yang Ibu rasain, waktu pertama? sebenarnya kan saya itu sudah suka dirundung, rasa bersalah, seperti yang saya bilang sama Pak Frans, orang malam-malam suka bangun, itu kan sebenarnya mungkin roh kudus ya, itu soal perusahaan untuk membuat saya bertobat, tapi saya gak mau ya. Nah, terus, terus saya kan mengetah penyakit itu kan, tiba-tiba saya tuh mengalami suatu penyakit langka, ya, dimana saya yang saya udah ceritanya di saksian tadi itu, saya tuh sampai gak bisa tidur, saya pusing sekali, dan dokter di sini tuh gak ada yang tahu saya tuh sakit apa, gitu, sampai akhirnya saya berobat ke luar negeri, terus di situ dokternya tahu, saya sakit ini, tapi ternyata sakit itu pun, sakit yang sangat mild, dimana itu langka, tapi bisa sembuh dengan sendirinya, tapi sebelum saya dikasih ponis dokter, ternyata itu penyakit mal, itu kan di sela-sela itu saya menunggu hasil ya, itu saya berjanji sama Tuhan saya bertobat, saya akan, pokoknya saya tobat, apapun itu pokoknya saya gak mau lagi, namanya selingkuh, saya mau tobat, saya mau putusin selingkuhan saya sekarang juga, udah saya putusin saat itu pak, nah, pas udah saya putusin, saya dapat hasil dari dokter, ternyata penyakitnya itu, penyakitnya sangat ringan, bisa sembuh dengan sendirinya, tapi saya tetap, apa, tepati janji saya kepada Tuhan, karena saya gak mau, lagi lah udah kapok lah pak, udah semenjak itu saya bertobat, sampai dengan hari ini, puji Tuhan. Haleluya, tepuk tangan dulu bagi kemuliaan nama Tuhan, lihat saudara-saudara ya, lihat saudara-saudara, ketika berani memutuskan, untuk perbuatan dosa itu benar-benar dihentikan, Tuhan benar-benar bisa langsung, memulihkan, bahkan bukan hanya memulihkan, tentunya hubungan suami istri, tapi juga kesehatan begitu ya, kesehatan dipulihkan begitu ya. Betul pak. Nah, ini sesuatu yang luar biasa, yang perlu kita petik dari kisah ini ya. Dan, di masa-masa pemulihan itu, dengan suami, apa yang terjadi bu? Selanjutnya, bagaimana hubungan dengan suami itu, seperti apa? Seperti honeymoon lagi atau gimana? Oke pak, jadi kan semenjak saya bertobat, lalu saya kan udah, saya putusin selingkuhan saya tuh, ya dia marah-marah sih pak, karena kan saya udah 10 tahun, dan gitu dia udah single ya. Jadi, sepertinya saya tuh, apa ya, dia kan jadinya single sendiri gitu, tapi saya tetap gak mau sama dia, jadi dia ada kecewa. Tapi saya gak peduli lah, pokoknya saya gak mau, pokoknya saya tetap mau, putus sudah kan. Udah saya putus, udah saya gak pernah lagi, mau hubungan sama dia, lalu suami saya itu, masih terlihat dingin kan pak. Masih kan hubungan kita, memang sudah bertahun-tahun, udah gak bareng kan. Terus, saya akhirnya, memberanikan diri, untuk bertanya, sebenarnya tuh, kamu tuh, ada perempuan lain gak sih, karena kita tuh, hubungan perkawinannya kok aneh ya, saya bilang gitu. Terus, dia pertama bilang, enggak kok defensif lah, dia bilang, saya itu gak ada apa-apa, kamu gak ada-gak ada aja gitu, saya ingin dia jawabannya seperti itu, terus saya berdoa sama Tuhan, karena saya yakin, pasti ini ada apa-apa sebenarnya gitu, tapi, udahlah saya, saya kan bukan tipe perempuan, yang suka pengen cari tahu, saya suka, suka, sendiri gitu loh, saya harus cari-cari tahu sendiri, saya berdoa sama Tuhan aja, udah saya serahin, kalau memang dia ada apa-apa, dia gak ngaku sama saya gitu, ternyata bener, di tahun yang sama saya bertobat, di akhir tahun itu juga, 2016, dia juga tiba-tiba malam-malam, ngaku sama saya nangis, ternyata dia itu suka ke, pantik licet plus plus, gitu. Oke, jadi, bener-bener saling mengaku, begitu ya, akhirnya. Betul, betul loh pak, itu bener loh pak, jadi saya pikir, itu memang bener ya, kalau salah satu dari pasangan gitu, bertobat, yang satu ikut bertobat juga gitu. Wah, tepuk tangan sekali lagi, bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, ibu tadi juga, sempat menyampaikan bahwa, mendengar tentang kotba-kotba ibu Eli, begitu yang sangat mengatakan, dan akhirnya mau memberanikan diri, untuk bersaksi, begitu ya. Betul. Di mana ibu sudah bener-bener, dengan suami sudah dipulihkan, yang terakhir, puji Tuhan. Pesan ibu kepada para wanita, yang mungkin mengalami hal-hal, yang sama kurang lebih, di dalam rumah tangganya, apa pesan ibu yang terakhir? Oke, pesan saya adalah, jangan coba-coba, namanya berselingkuh, apalagi jadi pelakor, ya, itu tuh, ada harga yang harus dibayar, gitu nantinya, pasti deh, kalau bukan sekarang, tapi pasti nanti, akan ada harga yang dibayar. Lalu, semua yang manis-manis, yang kamu dapatkan, dari si jahat, karena itu perselingkuhan, yang berasal dari si jahat, ya, itu tidak akan membuahkan hasil apa-apa, percayalah. Apa yang saya dapat, waktu itu, 10 tahun itu, itu nggak berbuah apa-apa, nggak ada yang baik, Pak, semuanya. Habis ya. diambil sama pembantu, habis gitu, apartemen investasi saya, nggak pernah jadi, itu saya disitu berpikir, oh, ternyata memang sesuatu, yang berasal dari si jahat, nggak akan membuahkan, sesuatu hal yang baik, dan harga yang dibayar, saya sakit, segala macam lah. Jadi, jangan coba-coba berselingkuh, tetaplah berjalan di, di pertobatan ya, selalu setia sama Tuhan Yesus, sudah pasti, ya sudah pasti, nanti pasti, kamu happy ending. Kalau belum happy ending, itu berarti belum endingnya, belum selesai. Siap. Oke. Terima kasih Bu NN, tepuk tangan sekali lagi, bagi kemuliaan nama Tuhan, ya saya percaya, Tuhan akan terus, memelihara hubungan suami istri, dengan baik, keluarganya tetap harmonis, diberkati, berlimpah-limpah, dan usahanya terus, semakin diberkati ya, dan kita percaya, ibu pun bisa jadi berkat, buat banyak orang. Terima kasih Bu NN, sampai ketemu lagi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Eli, selamat siang semuanya, terima kasih, bye. Sampai jumpa di video selanjutnya, 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 Sampai jumpa di video selanjutnya,